hai oke guys untuk menghemat waktu kita langsung saja buka aplikasi fixart nya lalu kita pilih edit dan kita pilih foto dasarnya dulu guys kita pilih foto yang akan kita edit disini menggunakan foto ini lalu kita pergi ke menu cut out atau buang guys lalu kita gambar tepian subjek fotonya kita buat serapi mungkin dan kalau sudah lalu kita pilih tanda panasnya guys nah karena masih ada yang belum rapi kita akan memperbaikinya dengan kuas guys kita kuas halus-halus kalau sudah selesai lalu kita pilih simpan nah setelah itu kita tinggal pergi ke menu draw atau gambar kita pilih layernya dulu dan pastikan layer yang akan kita gunakan adalah layer yang pertama kalau kita pilih set lalu kita pilih lingkaran kita turunin sekitar 8px lalu kita buat lingkaran pada bagian kepalanya ini guys kita apasin sesuai dengan lebar kepalanya lalu kita buat juga di bawahnya nah kalau sudah kita pilih menu shape lagi lalu kita pilih bersegi dan kita pilih fill atau isi guys kita pilih ok dan kita pilih menu eraser dan kita pilih shape tadi lalu kita hapus lingkaran ini dengan bentuk shape tadi guys agar terlihat rapi lalu kita pilih lapisan lagi dan kita pilih blend mode nya menjadi short kita pilih titik tiga dan kita pilih lebur dan kita pilih salin kita buat salinannya sesuai dengan berapa banyak irisan kepalanya guys disini ada 5 dan kita pilih 5 lapisan lalu kita pilih layer yang paling atas dan kita matikan layer yang ada di bawahnya semuanya lalu kita pergi ke menu eraser dan kita pilih ukurannya dan jangan lupa kita aktifkan kemampuan zoom atau zoom ability nya lalu kita tinggal erase aja guys selamat menikmati 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 nah setelah proses pengirasannya selesai lalu kita buka semua layarnya lalu kita pilih layer yang paling atas ini kita pilih ubah bentuk guys lalu kita ubah bentuknya sesuai dengan keinginan kita kita gunakan dua buah jari untuk mengubah bentuknya guys dan kalian lakukan pada semua layer yang akan kita gunakan selamat menikmati nah kalau semuanya sudah selesai seperti ini lalu kita pilih layer yang paling atas lalu kita pilih lebih lebur guys kita lebur menjadi satu kesatuan lalu ubah bentuknya agar terlihat lebih rapi lagi lalu kita pilih menu plus dan kita tambahkan lapisan kosong kita ubah posisinya menjadi yang paling bawah kita pilih layer yang paling bawah lalu kita pilih kaleng cat ini guys kita beri warna putih aja nah setelah itu kita tambah lapisan kosong lagi kita taruh paling kita taruh di nomor dua lalu kita pilih shape kita pilih lingkaran dan kita dan kita pilih fill guys lalu oke dan kita tinggal buat lingkaran di belakang objek orangnya ini guys agar terlihat seperti 3 dimensi nah kalau sudah selesai kita tinggal gabungin semua layarnya menjadi satu guys kita pilih layer yang paling atas dan kita pilih lebur nah setelah itu kita tinggal pilih titik 3 dan kita pilih simpan lalu kita pilih centang dan kita pilih buang saja nah setelah itu kita tinggal tambahkan foto kita tambahkan foto efek cahaya seperti ini guys kita atur posisinya terlebih dahulu jangan lupa kita ubah padukannya menjadi screen atau layar guys lalu kita pilih eraser lalu kita setting ukuran erasernya kita pilih menu kuas untuk memperbaiki nya guys lalu kita tinggal tambahkan foto yang sama pada bagian-bagian yang lainnya ini nah kalau sudah selesai lalu kita klik cahaya seperti ini nah setelah itu kita tinggal pergi ke menu tool atau alat lalu kita pilih adjust atau sesuaikan disini aku hanya ingin menaikkan brightness nya saja guys atau kecerahannya lalu kita pilih icon eraser dan kita pilih invert lalu kita pilih menu kuas untuk memilih bagian yang akan kita naikkan brightness nya guys atau kecerahannya kalau sudah selesai lalu kita pilih centang lalu kita pilih menu effect disini aku akan menambahkan efek lomo dan kita ubah fade atau pudarnya menjadi sekitar 70an guys oke guys selanjutnya kita tinggal save aja foto ini ke galeri guys oke guys thanks for watching jangan lupa kalian subscribe untuk mendapatkan update video lainnya guys thank you guys selamat menikmati